Latihan Soal Prakarya kelas 10 Soal 1, jelaskan metode yang digunakan untuk mempermudah pengerokan rambut pada kulit kerbau. Jawaban, metode yang digunakan untuk mempermudah pengerokan rambut pada kulit seperti merendam kulit dengan air mendidih dan dengan menggunakan air kapur sebelum dibentangkan. Soal 2, bagaimana cara mengembangkan usaha wayang kulit dari segi produk? Jawaban, untuk mengembangkan usaha ini pengusaha wayang kulit tidak hanya membuat wayang kulit untuk pementasan saja yang berukuran besar sedang atau kecil, namun juga membuat lukisan wayang berbahan kulit yang bernilai estetika tinggi sebagai dekoratif. Soal 3, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi hasil usaha. Jawaban, A. Posisi keseluruhan usaha B. Apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha C. Lakukan langkah perbaikan atau pengembangan D. Pikiran target usaha yang baik adalah evaluasi yang memberikan dampak positif pada perkembangan suatu program-program kinerja usahanya. Soal 4, bagaimana evaluasi usaha yang baik? Jawaban, evaluasi usaha yang baik adalah evaluasi yang memberikan dampak positif pada perkembangan suatu program-program kinerja usahanya. Soal 5, jelaskan fungsi pakai kerajinan tangan. Jawaban, fungsi pakai adalah kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda kerajinan tersebut dan memiliki keindahan sebagai tambahan agar menjadi menarik. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!